Kali ini saya membahas lagi oximeter. Semoga yang menonton tidak bosan. Karena jenisnya lain. Dari Cina itu produknya macamnya terlalu banyak. Bahkan kalau kirim kadang-kadang tidak sesuai apa yang kita minta. Tidak sesuai apa yang kita mau beli. Kadang-kadang jadi pusing sendiri untuk mengikutinya. Ini sudah saya buka. Sudah saya periksa. Ini tipe-tipe yang istilahnya minimalis ya. Jadi orang yang mungkin tidak perlu setting-setting. Tidak perlu butuh macem-macem. Hanya butuh untuk SpO2 dan denyut jantung. Cukup memakai yang ini. Karena harganya juga lebih murah. Tipenya CA618. Benangkapi buku petunjuk. Satu lembar QC pass. Tipenya CA618. Walaupun QC pass prakteknya kita harus cek sendiri. Ini barangnya. Modalnya juga standar. Ini talinya. Talinya warna putih. Mari kita coba langsung ke alatnya. Seandainya ada yang berminat. Untuk membeli yang sejenis ini. Bisa. Mengetahui sebelumnya. Mulai bentuknya. Barangnya. Menggunakan dua buah baterai. Alkalin ya. Jangan pakai baterai yang biasa. Jangan terbalik. Memasukkannya. Saya tidak usah tutup dulu. Karena nanti dilepas lagi. Kami menjualnya. Selama kami memiliki stok batu baterai. Kami akan memberikan batu baterai sebagai bonus. Namun jika. Stok kami habis. Terpaksa ya. Tolong baterainya cari sendiri. Alkalin. A3. Baterai remote control itu. Kalau pengiriman untuk luar Jawa. Ekspedisi cenderung menolak. Jika mengandung batu baterai. Jadi untuk luar Jawa. Mohon maaf. Kita tidak bisa. Termometer ini. Termometer. Oximeter ini. Oximeter non setting. Jadi kita tidak perlu setting apa-apa. Kita langsung. Menggunakannya. Ya ini kok. SpO2 saya rendah. Saya sarankan jika menggunakan oximeter. Oximeter jangan hanya sekali. Paling tidak satu menit. Atau kita coba diulang. Karena hasilnya bisa berbeda-beda. Tergantung masuknya jari kita. Juga jangan menggunakan oximeter di bawah sinar yang sangat terang. Terutama sinar matahari. Membacanya kacau. Orang dikatakan masih normal selama oximeternya. SpO2-nya mulai 90 ke atas lah. Maksimal 99 ya. Kecuali kita dalam keadaan dioksigen. Biasanya perokok cenderung memiliki SpO2 lebih rendah dari orang normal. Karena paru-parunya biasanya sudah mengalami istilahnya bahasa jawanya apa itu. Ngelember, ngelowor gitu. Membesar. Ya. Itu di atas. Min itu, min ano minit ya. 71 denyut jantung saya, 71 per menit. SpO2 saya, 95. 94. Naik turun ya. Nah, ini buat kembali. Kalau kita mau membaca dari sisi lain. Ya, untuk orang lain lihat. Ini hanya vertikal. Ini praktis, tanpa suara, tanpa setting. Warnanya merah. Jadi bagi yang berminat untuk membeli yang seperti ini, gambarannya kira-kira seperti ini. Terima kasih.